Oke, jadi David Kahn disini mulai investasi dan mulai belanja-belanja ya cuy Karena dia pemain terkaya Liga Inggris Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rizky Nugraha Dan kali ini saya akan bermain FIFA 23 Goalkeeper Carrier Mode Yang dimana David Kahn ini sudah memasuki episode ke-3-6 ya Oke, sebelum kita bermain lebih lanjut Disini saya akan terlebih dahulu akan melihat standing dulu di Liga Inggris David Kahn bersama Arsenal disini di peringkat pertama cuy Dengan 32 poin ya Ada MU 29 poin Peringkat kedua sangat mau style sekali cuy Ada Liverpool di peringkat ketiga dengan 28 poin ya Dan yang keempatnya ada mantan tim David Kahn yaitu Tottenham Spurs di peringkat keempat dan Chelsea kelima ya Oke, ini tim London ada tiga ya Ada Spurs, ada Arsenal, ada Chelsea cuy Dan sangat mengejutkan sekali MU di peringkat kedua Oke, kita lanjut ke training Disini ada sesi available Ada tiga ya cuy Kita disini mau load previous aja Kita simulasiin aja trainingnya Seperti biasa kita advance Oke Aktivitis disini Kita lihat dulu aktivitisnya ada apa aja Sebelum ke investasi Oke, ada decision disini Kita harus naikin gaji Dan juga harus ini Ikut Christmas party Oke, charity party David Kahn ya Kita investasiin dulu disini ya David Kahn disini Uangnya Banyak sekali cuy Alias pemain terkaya di Liga Inggris Dengan total uang itu 1.979.000 euro ya Atau ya Kalau dirupa Rupiahin itu banyak sekali cuy Jadi kita investasiin aja disini cuy Kita investasiin di Sport Equipment 200.000 Dan ini Sport Academy Kita investasiin lagi Yang ini ada lagi Yang cukup Tinggi ya High Kita disini aja ya Restoran chain Ya Ini Oke Sisa uangnya 829.000 euro Untuk David Kahn ya Oke Jadi David Kahn disini Mulai investasi Dan Mulai belanja-belanja ya cuy Karena dia pemain terkaya Liga Inggris Oke Kita advance aja Dan kita akan langsung Melawan Crystal Palace disini Pertandingan pertama di video ini Dan juga akan menghadapi Brentport Liat Di tanggal 7 November ini ya Oke Bentar Kemai Pro dulu Kita lihat disini Kemai Carrier Sebelum lebih jauh juga Nanti Saya Saya kirain ya Di Arsenal Maif Di Europa League Ataupun di Liga Champion Sama sekali Enggak cuy Jadi Mungkin Di bursa transfer Januari David Kahn akan pindah Club lagi Kita akan request transfer aja Bersama Ini ya Ke siarteta Dan juga manajemen tim Arsenal Dan kita lihat Statistik David Kahn disini Penampilannya Untuk Carrier Profesionalnya itu 125 penampilan 100 menang Draw 16 Loss 9 kali ya Clean seatnya itu 64 kali cuy Market value nya Wess Tinggi bener 252.000 euro Oke Oke gajinya dia Per minggu 185.000 euro ya Cukup tinggi cuy Untuk pemain Muda Ataupun Keeper Muda Asal Jerman ini Cukup cukup tinggi cuy Oke kita bermain Lawan Crystal Palace Kita lihat Aksi-aksi David Kahn disini cuy Bagaimana Keeper Muda ini Beraksi dan Kita lihat Apa Kita lihat Penyelamatan Penyelamatan Baik Ataupun Blunder Blunder Si David Kahn Oke Kadang Saya sering Blunder itu Karena Kenapa ya Saya ngepencet L1 Padahal Tapi kenapa Keeper nya Selalu ke depan Ataupun Selalu lari ke depan Cuy Udah Ngepen Ngepen Tekan L1 Cuy Buat Ngejar Bola Oke disini David Kahn bermain Di Ini ya Emirates Stadium Di kanangnya Arsenal Bersama Mikael Arteta Di bawah Asuhan Mikael Arteta Oke cuy Kita langsung main Melawan Crystal Palace Disini Bajunya sama-sama merah Cuman Crystal Palace Disini ada Biru Merahnya cuy Kita merah putih Ya Arsenal Terkenal dengan Tuh Kan kayak gitu Ini padahal Nggak pencet sama sekali Awas nih Disuting pas ini Oke penyelamatan satu ya Clearance Penalti Jujur Penalti Paling benci saya Susah ditebaknya Kita lihat ya Ini ke kiri nih Kayaknya Kena Oh my god Kena Kena cuy Kena kakinya cuy Awas Jangan terlalu depan Ini menit Ketiga puluh Ini ya Awas 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 Bahaya nih Bahaya nih Bahaya nih Kita lihat dulu bola dimana Kita lihat dulu bola dimana Oke good Pau Torres Buang Yes Akhir dari bawah Akhir ini Pool time 3-0 Kita clean seat lagi David kan disini cuy Kita lihat David kan begitu Enak banget cuy Selalu clean seat Oke Kita lihat Penyelamatannya disini cuy Di menit 15 Kita lihat Satu tendangan disini Yang bisa dihentikan David kan Dari Wilfried Zaha Itu siapa ya Yah Zaha kayaknya Oh bukan bukan Siapa itu cuy Olise Oke Penyelamatannya cukup baik Dilakukan David kan ya cuy Dengan Badannya dia sendiri Cuy Dia membentengi Keeper Eh Keeper lagi Membentengi Gawangnya dari kebobolan Oke Kita advance Kita lanjut ke pertandingan berikutnya Dan Ya Seperti biasa Kalau goalkeeper carrier mode Pasti Seat terusnya seperti itu Kita ngebajot sedikit Kita celotet-celotet sedikit Dan Bermainnya juga Highlight Karena kalau gak highlight Pasti akan bete sekali Kita Diam aja Di belakang Nih Banyu-banyu-banyu Oke Lihat Ini mungkin Feature yang cukup bagus Kan Safe Key Against Crystal Palace Eh Lawan blendport disini ya Cuk Blendport itu Mainnya bagus Cuy Di Relive Juga bagus Tapi kita lihat ya disini ya Kita akan melawan Blendport Kita main Highlight lagi Belum ada training Aktivitas Sudah dulu Kita juga Uangnya udah mulai menipis Kalau menurut saya 829.000 Disini saya Punya skill point 4 Oke sorry Ada skill point 4 Dan masih belum Bisa di Alokasikan Buat naikin Growth Karena saya butuhnya Tuh Ini cuy Lihat Saya butuhnya Ini Ini Ataupun Ini Oke Dia butuhnya 5 Ini kalau Di FBUT itu Kayak Apa ya Namanya Kurang lebih Kayak chemistry Dia Untuk diri Dia sendiri Disini ada Canon Archetype Ada juga Wall Archetype Jadi Kita harus Buka semuanya Ini Kalau mau Penampilannya Bagus Tapi harus satu persatu Karena susah juga Dapetin skill point Sedangkan XP juga Sangat sulit diraih Jadi Target kita disini Buat buka Ini tiga Itu akan naik Sedikit lagi Ke level 32 Kurangnya Itu 6463 Untuk Ke level 32 Oke Kita harus Bermain Lawan Brandport Di pertandingan Liga Inggris Disini cuy Oke Let's go Oke Saya terima kasih Kepada kalian semua Yang sudah Mendukung saya Mendukung channel ini Berkembang Sekarang sudah Mau Capai 500 Dan sebentar lagi Mungkin akan 1000 subscriber Cuy Jadi bantu Terus Sampai 1000 subscriber Ataupun lebih ya Cuy Biar saya Lebih semangat lagi Oke Oke Disini Kita bermainnya Di kandang Brandport Ini ya David kan Bermain untuk Arsenal Di Brandport Untuk kalian Silahkan aja Berkomentar Apakah kita Harus stay Di Arsenal Atau kita harus Pergi Oke Karena Ini David kan Gak main Di Europa League Dan juga Champions League Cuy Kita hanya Main di Liga Domestic Aja Dan Juga Cup Kayak FA Cup Ataupun Karabau Cup Aja Yang gitu-gitu Domestiknya Ya Liganya Cuy Oke Disini Kita langsung Saja Berhadapan Soloran Hati-hati Yo Bisa Yo Terus Bisa Menahan Gempuran Dari Brandport Oke Awas Dishooting Pasti Awas Dishooting Oke Good Block Corner Creek For Brandport Kita Ada kartu merah Untuk Brandport Sisi kiri Kalian Lihat Belum Dapat Serangan Serangan Yang mungkin Akan Membahayakan David kan Amun Disini Hati-hati Hati-hati Anjir Masukan Telat-telat Pencet Tadi Sorry-sorry Saya telat Pencet L1 Segitiga Cuy Itu Kalau Pas Timingnya Pasti Kena Cuman Saya telat Pencet Aja Anjir Skamaka Itu 4 Gol Skamaka 4 Gua Lihat Highlight Disini Cuy Ini Saya Timingnya Kurang Pas Jadi Nah Itu Kalau Pas Timingnya Pasti Akan Kena Cuy Tapi Dia Sudah Nendang Saya Baru Timingnya Nggak Pas Oke Let's Go Kita Kepertanian Selanjutnya Melawan Full Ham Disini Cuma Dapat 800 XP Semoga Sekarang Dapat Training Training Session Biar Kita Dapat XP Training Session Disini Cuy Oke Ada Tiga Ya Lumayan Siapa Tahu Kita Bisa Naik Level Langsung Cuy Sini Kita Load Aja Advanced Oke Masih Belum Bisa Cuy Sedikit Lagi Kurang Sedikit Lagi Untuk Naik Level 32 Dan Kita Bisa Naikin Gaji Debitkan Mungkin Episode Selanjutnya Debitkan Akan Naik Gaji Ataupun Dia Menjadi Keeper Dengan Gaji Tertinggi Di Dunia Oke Jadi Jangan Lupa Untuk Selalu Tekan Tombol Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Cuy Karena Debitkan Saya Disini Sudah Memasuki Episode Ke 36 36 Itu Bukan Episode Yang Sangat Saya Ini Loh Apanya Bukan Yang Saya Rencanakan Ataupun Tadinya Saya Semua Iseng Buat Ini Cuy Apa Namanya Buat In Series Debitkan Ini Tapi Apalah Jaya Banyak Yang Komen Banyak Yang Suka Dengan Series Debitkan Ini Banyak Yang Apa Yang Nonton Juga Banyak Yang Support Saya Banyak Terima Kasih Selalu Ya Cuy Untuk Kalian Semua Oke Disini Lihat Son Hung Min Dapat Ini Cuy Dapat Ballon Dore Oke Son Hung Min Dapat Ballon Dore Kita Menghadapi Fulham Dia Peringkat 16 Sedangkan Kita Di Peringkat 1 Cuy Arsenal Oke Langsung Lanjut Melawan Fulham Disini Mungkin Disini Kita Akan Dapat XP Yang Cukup Besar Untuk Naik Level Yang Tinggi Tapi Kan Nanti Dapat Skill Point Saya Nggak Akan Langsung Alokasikan Episode Ini Jadi Kalian Bisa Tekan Tombol Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Saya Akan Alokasikan Poin Di Episode Selanjutnya Oke Mungkin Ini Akan Menjadi Match Terakhir Di Video Ini Cuy Lawan Fulham Karena Match Selanjutnya Itu Lawan MU Kalau Saya Tempatin MU Di Belakang Itu Nggak Akan Dapat Momen Terbaik Oke David Dengan Jaket Arsenal Jujur Dulu Pas Awal-awal Main Gokeeper Ini Mungkin Yang Udah Nonton Itu Selalu Kita Itu Si David Kan Terutamanya Itu Harus Di Atas Rating 75 Tapi Ini Kesini Kesini Enggak Cuy Jadi 7.0 Kenapa Ya Aduh Blunder Cok Blunder Cuy Itu Blunder Fatal Sumpah Blunder Fatal Tadi Terlalu 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 Maju Cuy Sorry Ya Jadi Kita Seru 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 Aja Cuy Disini Cuy Come on Serang Ayo Serang Ayo Serang Ayo Serang Ayo Serang Ayo Serang Ayo Serang Kan Astaga Lagi Lagi Kecolongan Di Corner Kick Cuy Oke Berakhir Dengan Skor 62 Cuy Gila Sih Tadi Dua Kali David Kecolongan Di Corner Kick Cuy Oke Let's go Kita Langsung Saja Disini Kita Lihat Dulu Ya Lihat Disini Highlight Nya Ini Yang Mungkin Ini Apa Ya Namanya Blunder Paling Paling Absurd Menurut Saya Cuy Guner Banget Itu Dia Lihat Dia Malah Ke Depan Ini Dia Dengan Bebas Folly Ataupun Bicycle Kick Cuy Gila Sih David Malah Masuk Ke Gawang Aduh Let's go Kita Langsung Saja Advance Anjir Belum Naik Cuk Belum Naik Belum Naik Sorry Perkiraan Saya Gagal Tadinya Si Ya Karena Kita Blunder Jadi Kita Nggak Dapat Nggak Dapat Sama Sekali Nggak Dapat Sama Sekali Buat Poin Dari Mikir Alteta Ataupun XP Yang Cukup Tinggi Jadi Ya Lihat Sigian Luka Skamaka Ini Cukup Ini Juga Competitif Bersama Arsenal Oke Ada Training Session Apai Label Disini Ada Tiga Oke Teman-teman Semuanya Yang Sudah Menonton Video Ini Maupun Sudah Stay Di Channel Saya Selalu Terima Kasih Buat Semuanya Yang Sudah Dukung Saya Dan Juga Channel Ini Bantu Terus Support Untuk Kedepannya Lebih Semangat Lagi Dengan Cara Klik Tombol Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dan Saya Mengucapkan Terima Kasih Buat Kalian Semua Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Goodbye Thank you